Saya ingin menghormati saya, saya ingin menghormati Al-Quran. Damaka adalah film Bollywood terbaru dari aktor Kartik Aryan bersama Merunal Takur. Ini adalah film karya sutradara Ram Madvani, yang sebelumnya membuat film sukses dan dipuji Nirja, yang dibintangi Sonam Kapur. Sobat Info Bollywood Indonesia, dalam video kali ini kami akan memberi ulasan terbaru tentang film Damaka. Film thriller yang baru saja tayang di platform Netflix pada tanggal 19 November kemarin. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar perfilman Bollywood. Film dimulai dengan adegan kilas balik kehidupan pernikahan bahagia Arjun Pathak dan istrinya Soumya Mehra Pathak. Arjun dan Soumya adalah pasangan jurnalis di sebuah stasiun TV bernama TRTV. Adegan kilas balik diakhiri dengan kenyataan bahwa kini Arjun telah berpisah dari istrinya yang meminta cerai. Arjun diturunkan posisinya menjadi penyiar radio, dari pembawa berita di acara Primetime. Di hari Minggu pagi, Arjun memulai aktivitasnya sebagai penyiar radio dan membuka acara. Ketika penelpon pertama mengatakan akan meledakkan jembatan Worley Sealing yang menghubungkan Mumbai dan Bandra. Arjun tidak percaya. Tapi ketika bom benar-benar meledakkan jembatan tersebut pada 10 menit kemudian, Arjun kaget dan merasa memiliki peluang untuk kembali pada posisinya sebagai pembawa berita. Alih-alih menelpon polisi untuk melaporkan tindakan terorisme ini. Arjun menelpon bosnya dan meminta untuk liputan khusus. Karena ia mendapat telpon dari teroris yang meledakan jembatan Sealing. Produser acara, bos Arjun, yaitu Angkita menuruti permintaan Arjun. Liputan khusus pun diadakan. Namun ternyata, ini bukanlah ledakan terakhir dari sang teroris. Melainkan ledakan pertama yang akan diikuti ledakan berikutnya jika Arjun maupun pemerintah tidak memenuhi tuntutan penelpon. Apa yang terjadi berikutnya, adalah drama tegang berdurasi 104 menit yang akan mengaduk emosi, meningkatkan ketegangan dan juga simpati Anda terhadap hal sebenarnya yang terjadi pada film Damaka. Damaka adalah film bergenre thriller penyanderaan, dari seorang teroris yang menuntut sesuatu dari pemerintah. Namun tidak seperti teroris lainnya, permintaan dari teroris di dalam film Damaka hanyalah sebuah permintaan maaf dari pemerintah. Elemen kritik sosial dalam film ini, saya bilang berhasil. Walaupun terdengar klise, seorang rakyat miskin yang tertindas menuntut balas pada pemerintah yang berujung sebuah tragedi. Damaka adalah film karya sutradara Ram Madvani, yang sebelumnya membuat film Nirja dan serial Arya. Keduanya baik Nirja dan Arya mendapat respon yang baik dari penonton maupun kritikus. Tidak seperti dua karya sebelumnya, Damaka mendapat ulasan yang beragam dari kritikus film. Sebagian besar menyukai film ini, namun ada juga yang mengkritik. Tapi penonton menyukai film dan mendapat rating yang bagus di situs IMDB. Saya pribadi menyukai film ini, namun menurut saya bukan karya terbaik dari Ram Madvani. Dunia jurnalisme ditampilkan secara buruk dalam film. Seolah menghilangkan sisi manusiawi, produser siaran melakukan segala cara demi rating. Kartik Aryan bermain sangat baik dalam film ini. Dia secara emosional mampu menerjemahkan karakter film dengan meyakinkan. Kita bisa melihat kesedihan, ketidakpedulian dan akhirnya keputusasaan pada diri Kartik di perannya sebagai Arjun Patak. Ini adalah salah satu penampilan terbaik Kartik sepanjang karirnya. Kita telah melihat Kartik dengan peran komedi di beberapa film komedi romantis. Namun dalam film ini, Kartik berhasil keluar dari zona nyamannya. Merunal takur bermain sebagai istri Kartik, reporter Soumya Mehra Patak yang berada di lokasi jembatan Siling saat tragedi. Merunal bermain dengan baik, walau dengan porsi peran yang sedikit. Film lebih banyak fokus pada situasi di dalam studio. Amruta Subash mencuri perhatian sebagai bos Arjun, produser acara berita, Angkita Malaskar. Sepanjang film Amruta menampilkan sosok bos keji tak berperasaan, yang membuat penonton kesal dengannya. Ini adalah penampilan terbaik Amruta lainnya setelah menuai pujian dalam Gully Boy. Film Damaka mengingatkan kita pada film dengan cerita dunia jurnalisme kotor tahun 2000, Pirbi Dilhei Hindustani. Meskipun genre kedua film ini berbeda, yang satu komedi dan ini murni thriller. Secara keseluruhan, film Damaka adalah tontonan yang akan membuat kamu duduk tercekam selama 104 menit. Kamu bahkan tidak akan berpaling untuk satu menit pun, demi melihat adegan selanjutnya dalam film. Film Damaka adalah remake resmi dari film thriller Korea tahun 2013, The Terror Life. Film ini mulai tayang di Netflix tanggal 19 November 2021. Berbarengan dengan rilis di bioskop film Banti Orbabli 2 yang dibintangi Saif Ali Khan dan Rani Mukherjee. Nah Sobat Info Bollywood Indonesia, itulah ulasan kami tentang film Damaka. Film thriller Bollywood terbaru yang rilis di layanan Netflix. Film ini dibintangi Kartik Aryan dengan Merunal Takur dan Amruta Subas sebagai peran penting. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan di-like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk komentar pendapat kalian tentang film Damaka. Bagikan video ini ke akun media sosial kalian. Salam Info Bollywood Indonesia Jangan lupa untuk komentar pendapat kalian.